Untuk mengantisipasi hal tak diinginkan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, terutama bagi para pengguna bus, petugas Satlantas Polres Kuningan bersama pihak terkait melakukan sidak ram cek di terminal. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan bus yang tak laik jalan dengan kondisi ban yang gundul. Bus tidak diperkenangkan beroperasi sebelum memenuhi kelaikan jalan dan mengangkut penumpang. Sidak ram cek ini dilakukan petugas dari Satlantas Polres Kuningan bersama petugas Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di terminal Kertawangunan Kabupaten Kuningan pada Senin siang. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan bus yang berada di terminal, baik dilakukan pengecekan surat-surat hingga kondisi bus, baik dari dalam maupun pemeriksaan bagian luar bus. Dalam pengecekan tersebut, petugas mendapati bus yang dianggap tidak laik jalan. Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh, kondisi tiga roda pada bus ini sudah tidak layak untuk beroperasi, karena roda dalam kondisi sudah gundul. Petugas pun meminta agar bus tersebut sementara tidak beroperasi, dan diminta agar kembali ke garasi untuk mengganti ban yang gundul dengan ban yang kondisinya bagus. Ram cek ini dilakukan petugas untuk menjaga keselamatan penumpang, terutama pada musim liburan Natal dan Tahun Baru, di mana banyak masyarakat yang melakukan perjalanan di masa liburan. Natal sedang melaksanakan tramsek kendaraan bus, baik itu yang mengarah Jakarta maupun pulang dari Jakarta, dan ditemukan ada satu bus yang ketiga bannya tidak laik atau gundul, sehingga kami mengupayakan untuk kembali ke garasi untuk diganti ke ban yang baru tiga-tiganya. Untuk keseluruhan, mayoritas baik bisa berjalan, baik itu dari Jakarta ke Kuningan maupun Kuningan ke Jakarta. Diharapkan dengan kondisi kelaikan pada masing-masing armada bus, akan dapat meminimalisir kecelakaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya saat beroperasi melayani masyarakat dalam melakukan perjalanan. Jeri Komara, Kabupaten Kuningan